Ada seorang wali yang dia salah satu sebab diangkat jadi seorang awliya Allah. Disebabkan kalau malam sebelum beliau itu kiamul lain, itu sering bertafakur. Sampai menangis. Nangisnya bukan nangis sedih. Nangisnya itu tafakur syukur pada Allah. Ya Allah, aku nih hamba ciptaanmu. Aku nih milikmu, ya Allah. Segala suatu dari diku adalah engkau yang memilikinya. Tapi engkau masih berikan padaku. Diberi rezeki bisa makan, bisa minum, bisa hidup, bisa diberikan, bisa sujud. Padahal engkau tidak ada yang mewajibkan engkau memberikan aku segala nikmat ini. Terima kasih ya. Sungguh engkau maha baik, ya Allah. Sungguh engkau maha dermawan, ya Allah. Sungguh engkau begitu pemurah. Di sini cuma terima kasih saja. Padahal hidupnya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia tiap malam itu nangis terus, syukur, nangis, bahagia, syukur terus. Maka Allah angkat derajatnya dengan derajatnya sangat mudah dapatnya. Kenapa? Bahasa ibadahnya, dia mengenal Allah dulu. Dia pahami, dia hayati. Dia cinta kepada Allah. Malah sifat-sifatnya yang rahman rahim. Jawadul khalim. Pujiannya kita pada saat manakib itu kan itu kan. Kesidahnya Habib Abdullah bin Tahir. Ya arhaman rahimin, ya arhaman rahimin, ya arhaman rahimin. Barij ala al-muslimin. Ya Rabbana ya kareem, ya Rabbana ya rahim. Kalau anak-anak kita semangat. Ya arhaman rahimin, semangat. Itu sebenarnya kan pujian dulu pada Allah. Artinya, wahai engkau yang paling pengasih di antara yang paling pengasih. Loh, ya arhaman rahimin. Kenapa tiga kali ada rahasianya, Pak? Coba kita baca. Ya arhaman rahimin, ya arhaman rahimin, ya arhaman rahimin, ya arhaman faris ala al-muslimin. Kadang-kadang siapa mengucapkan ya arhaman rahimin tiga kali, maka ada malaikat yang berseru kepadanya di langit. Hei hamba Allah, mintalah pada Allah sekarang. Karena Allah sedang menghadapmu. Dengan kalimat ya arhaman rahimin tadi. Maka dikabulkan doanya.